Intro Halo Bapak Ibu Di video kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mereview tentang penggunaan Google Classroom bagi guru Di sini saya sudah punya akun dan akun ini belum pernah sama sekali terhubung dengan Google Classroom Kita buka aplikasi Google Di aplikasi Google ini terdapat menu Classroom Kita pilih menu Classroom Di sini ada konfirmasi awal tentang penggunaan Google Classroom Ada pernyataan dengan bergabung Anda menyetujui untuk membagikan informasi kontak dengan anggota di kelas Anda Ini tinggal lanjutkan Kalau di browser Anda terdapat dua akun Google Maka di sini bisa dipilih Mau akun yang mana yang mau dipakai Kebetulan saya tetap memakai akun yang dari ini Kita lanjutkan Ini adalah tampilan awal dari Google Classroom Bentuknya seperti ini Pada menu tambah kita bisa melakukan pembuatan atau bergabung dengan kelas yang sudah ada Di klik untuk membuat kelas lalu pilih buat kelas Untuk membuat kelas baru Bapak Ibu bisa mengklik tombol tanda tambah di sini lalu pilih menu buat kelas Nah dibaca ketentuan dan syaratnya Jika sudah dan Bapak Ibu menyetujui Tandai kotak centang ini lalu pilih menu lanjutkan Nama kelas di sini bisa diisi dengan nama kelas Bapak Ibu sekalian Lalu bagian penjelasan Untuk mata pelajaran bisa diisi mata pelajarannya Apakah ingin spesifik satu mata pelajaran tertentu Atau beberapa mata pelajaran bergabung di satu kelas yang sama yaitu kelas ini Untuk contoh yang saya berikan saat ini Ini dikhususkan bagi mata pelajaran hanya IPA saja Tapi kalau di lapangan Bapak Ibu ingin menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi satu Ini juga diperbolehkan nanti ada fasilitas gabung kelas sebagai teacher Nah ini ruangnya boleh ditulis ruang satu saja Lalu klik tombol buat Ya ini tampilan awal dari Google Classroom dari kelas kita Di sini ada kode kelas Kode kelas kita saat ini adalah 5SYINFT Nah ada peterangannya di sini Mengundang siswa ke kelas Anda Tambahkan siswa di halaman anggota Atau beri mereka kode kelas agar dapat bergabung Jadi kalau sudah jadi ini kodenya dikopi Bapak Ibu ya Dikopi terus dibagikan saja ke ketua kelasnya Tinggal diminta ketua kelasnya untuk membagikan kode ke anak-anaknya Dan bergabung di kelas ini Menu dari Google Classroom ini bisa dilihat di bagian tengah atas Ada forum, ada tugas kelas, anggota, dilihat Kalau untuk forum mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan aplikasi Facebook Nah forum itu mirip-mirip seperti halaman utama Facebook beranda Jadi di sana, di sini, di bagian forum Bapak Ibu bisa membagikan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran dengan kelas yang Bapak Ibu ampuh Jadi di sini, karena ini baru, ada bantuan dari Google memposting sekarang atau merencanakan di awal Anda dapat menentukan waktu membagikan postingan ini dengan kelas Dengan cara langsung memilih tanggal atau menyimpan draft dan menyelesaikannya di lain waktu Nah, di sini ada untuk, karena kelas saya cuma satu Di sini, saya hanya bisa memilih kelas 7 untuk semua siswa Bagikan dengan kelas, misalnya Pada postingan ini bisa ditambahkan file sesuai dengan kebutuhan dari unggahan Bapak Ibu sekalian Bisa langsung mengunggah dari Google Drive Ataupun berupa link file di dalam komputer kita sendiri Maupun link YouTube Saya contohkan di sini adalah Saya akan menambahkan satu video langsung dari YouTube Saya klik YouTube-nya Lalu saya masukkan URL-nya Nah, di sini ada video pembelajaran Di klik Lalu pilih tombol tambahkan Setelah itu Jika semua file yang Bapak Ibu rasa perlu dalam unggahan ini sudah masuk Bapak Ibu tinggal klik tombol posting Nah, seperti itu Ini postingannya sudah jadi Sebelumnya disebutkan bahwa Unggahan dari Bapak Ibu ini bisa dijadwalkan dalam arti seperti ini Bapak Ibu mengetik dan melampirkan seluruh file unggahan Bapak Ibu pada saat ini Tanggal 19 jam 14.46 Tapi, dia tidak akan muncul di beranda kelas Bapak Ibu sampai waktu yang Bapak Ibu tentukan Contohnya seperti ini Sama untuk kelas 7A dan ditujukan untuk semua siswa Tugas ke 2 Lalu tambahkan file-file yang dibutuhkan pada postingan ini Jangan langsung klik tombol posting Tapi, klik segitiga di samping tombol posting ini Lalu pilih jadwalkan Jadwalkan pengumumannya mau kapan Oh, saya akan mengajar hari Rabu depan Hari Rabu depan itu tanggal 26 Jadi, saya cari di sini tanggal 26 Dan saya mulai pembelajaran itu di jam 10 Nanti saya ganti di sini jam 10.00 Jadwalkan Nah, ini tidak ada di beranda Tapi, di sini ada fasilitas sekarang pengumuman tersimpan Pengumuman ini akan muncul pada tanggal 26 Agustus jam 10 Sehingga, kalau Bapak Ibu sibuk atau berhalangan Ini postingannya sudah terjadwal secara otomatis Akan muncul di beranda anak-anak Seperti itu Kemudian, untuk menu tugas kelas Nah, di sini ada satu tombol yang mana Kalau tombol ini Bapak Ibu klik Dia akan memunculkan menu-menu tugas Tugas kuis, pertanyaan, materi Gunakan kembali postingan maupun topik Karena di sini saya ambil mata pelajaran IPA Untuk kelas 7 Maka, saya akan coba rangkum dulu Topik-topik yang akan dipelajari di IPA kelas 7 Jadi, saya pilih buat Lalu topik Yang pertama adalah topiknya Topik 1 Topik 1 Besaran Saya klik tambahkan Untuk topik kedua Kita tambahkan Topik 2 Besaran Kita klik tambahkan Lalu Saya mencontohkan hanya Tiga topik Untuk Kelas 7 Lalu di sini Saya akan atur Siswa hanya dapat melihat topik Dengan postingan yang sudah dipublikasikan Jadi, ketika saya buat materi Misal Untuk materi Bahan bacaan Anak Bahan untuk menganalisa Ini Kita Taruh semuanya di materi Nah, ini ada tambahan nih dari Google Menambahkan atau membuat materi Dalam tugas Anda Tambahkan atau buat dokumen Slide Spreadsheet Gambar Dan formulir Oke Jadi, ini bisa ditambahkan Kalau bapak ibu ingat Di postingan sebelumnya Di video yang Beberapa saat sebelumnya Pada saat kita Memposting Sesuatu di Halaman forum Itu juga ada Lampiran Tambahan seperti ini Sama Tambahannya bisa dari Google Drive Link File Ataupun Youtube Nah Saya contohkan dulu Untuk pembuatan materinya Misal Materi Pengertian Besaran Toko Nah Setelah deskripsinya Bapak ibu isikan Bapak ibu bisa menambahkan Sebaiknya memang Sebelum melakukan Postingan di materi Bapak ibu sudah siap File Untuk dilampirkan Ini karena saya Belum siap Jadi saya tambahkan Dari File yang ada Di komputer Ya ini kebetulan Drive nya masih kosong Jadi tidak bisa dimasukkan Tegas apapun Nah Kalau sudah nanti Dilampirkan semuanya Atau Bisa seperti ini Nah Ini juga bisa dilampirkan Youtube Saya masukkan Youtube Saya cari url nya Karena tadi kita mengkopikan url Lalu klik tambahkan Atau bisa juga dengan cara yang lain Penelusuran video Setelah semuanya ditambahkan Atau disini bisa buat Yang baru Dokumen Ini sudah Tidak usah Di save Kalau saya kembali Disini Ya sudah ada File nya Ini masih untitled Oke Tinggal di close saja Topiknya Kita pilih Topik Dari satu Topik besaran Nah Kalau semua sudah diisi Ini untuk semua siswa Tidak ada siswa khusus Yang kita pilih Tekan tombol Posting Nah Materi Dibuat Jadi kalau kita pilih Besaran Pengertian besaran Pokok Nah ini ada nih Materinya Termasuk tadi Oh google dokumennya Berarti anak-anak harus Mengisi Di sini Ya Seperti itu Kurang lebih Bapak ibu Jika bapak ibu Merasa terganggu Dengan urutan Topik yang seperti ini Kalau bapak ibu Pengen Topiknya satu Di atas Setelah itu dua Dan seterusnya Seperti biasa Bapak ibu Bisa klik Lalu tarik Pindahkan ke awal Lalu yang topik tiganya Klik Tarik Pindahkan ke akhir Sudah bukan? Tadi kita sudah membuat Sebuah materi Sekarang kita coba Membuat sebuah tugas Bedanya apa sih Materi dengan tugas Tadi di materi juga Dikasih kok Form Analisa Analisanya Ada penugasan juga Kalau di materi Bapak ibu Tidak bisa Memberikan nilai Secara langsung Melalui google Classroom Itu diberikan nilainya Mungkin Kalau bapak ibu Ingin memberikan nilai Itu diberikan secara manual Tapi Berbeda dengan Tugas Atau tugas Kuis Kalau tugas Anak bisa mengupload Atau memberikan tanggapan Dari tugas yang bapak ibu Berikan Dan bapak ibu bisa langsung Menilai tugas tersebut Kita coba buat Judul Oke Pengertian Dan bapak ibu bisa langsung Dan bapak ibu bisa langsung Setelah petunjuknya Setelah petunjuknya bapak ibu Masukkan Mau ditambahkan file Silahkan Atau mau Atau ingin membuat file baru Juga bisa melakukannya Sama Seperti yang tadi kita lakukan Di materi Nah ini ada Poin-poin ini Seratus Artinya Menilai maksimalnya Seratus Atau Bisa juga Tidak dinilai Jadi hanya Sifatnya Pengumpulan tugas Tapi karena saya butuh Ini untuk dinilai Maka Ini saya beri poin Saya beri poinnya Adalah Seratus Artinya Nilai maksimalnya Adalah Seratus Kapan Terakhir Anak-anak Bisa mengumpulkan Tugas ini Berikan tengahnya Batas waktunya Kapan Oh Belajarnya hari ini Berarti Pengumpulan tugasnya Bisa Hari Sabtu Atau hari Jumatnya Saya pilih hari Sabtu Biar ada Anak-anak Waktu Untuk mengerjakan Waktu Terakhir Mengumpulkan Bisa jam Sebelas Lewat 59 Malam Atau Bisa Bapak Ibu Tentukan Jam 12.00 Berarti Jam 12.00 Nah Tengah Sabtu 22 Agustus Jam 12.00 Topiknya Apa Oh Besaran dan Satuan Ini Tadi masuk Kedalam Topik Besaran dan Satuan Berarti Masukkan Ketopik Satu Besaran Oke Baik Kalau Sudah Bapak Ibu Tinggal Klik Tombol Tugaskan Yang ada Di sebelah Kanan Atas Layar Bapak Ibu Terbeda Ya Ibu Bapak Ini Tadi Icon Materi Seperti Ini Sekarang Icon Penugasan Dia Bentuknya Seperti Ini Dan Tengatnya Juga Kelihatan Baik Bapak Ibu Tadi Sudah Bisa Membuat Tugas Pada Google Classroom Nah Disini Saya Mencontohkan Satu Lagi Tugas Misal Pada Tugas Ini Ternyata Ada Sedikit Yang Perlu Saya Perbaiki Ada File Yang Harus Saya Tambahkan Tapi Tadi Lupa Saya Berikan Untuk Edit Kembali Untuk Memperbaiki Postingan Yang Sudah Terjadi Bapak Ibu Bisa Dekatkan Krusor Pada Tugas Yang Sudah Jadi Lalu Arahkan Ke Titik Tiga Yang Ini Klik Lalu Pilih Edit Nah Di Bagian Edit Ini Bapak Ibu Bisa Menambahkan File Yang Mungkin Tadi Terlewat Ataupun Foto Ataupun Lin Ada Satu Hal Yang Ingin Saya Bagikan Kepada Bapak Ibu Yaitu Mengenai Rubrik Rubrik Ini Fungsinya Adalah Untuk Mempermudah Guru Dalam Melakukan Penilaian Atas Tugas Siswa Dan Siswanya Sendiri Juga Akan Paham Apa Sih Yang Diharapkan Oleh Bapak Ibu Supaya Anak Ini Mengerjakan Tugas Dengan Maksimal Supaya Anak-anak Kita Dapat Nilai Yang Maksimal Dari Penugasan Ini Jadi Si Anak-anak Ngerti Harus Ngapain Aja Sih Di Tugas Ini Nah Ini Kita Untuk Menambahkan Rubrik Kita Tinggal Pilih Menu Rubrik Lalu Pilih Buat Rubrik Nah Urutkan Poinnya Ini Berdasarkan Menurun Atau Menaik Ini Terserah Bapak Ibu Kalau Mau Menurun Silahkan Menaik Silahkan Nah Tugasnya Adalah Tambahkan Kriteria Yang Akan Digunakan Tugasnya Tadi Adalah Sebenarnya Ini Untuk Menjelaskan Pengertian Besaran Poko Dan Mencari Contoh Contohnya Dalam Kehidupan Sehari Hari Maka Kriterianya Adalah Contoh Contoh Besaran Poko Pada Kehidupan Sehari Hari Poin Karena Tadi Poin Yang Kita Atur Adalah 100 Berarti Saya Harus Tahu Kalau Dia Menjawab Dengan Dengan Sangat Tepat Berarti Dia Level Tinggi Contoh Diberikan Tepat Maka Poin Maksimal Dari Dia Tepat Adalah 50 Misal Sama Jika Judulnya Sedang Levelnya Sedang Poinnya Berapa Misalnya 30 Deskripsinya Apa Nih Kalau Si Anak Dapat Cuma 30 Kenapa Oh Contohnya Diberikan Tapi Tidak Ada Penjelasan Atau Kurang Tepat Nah Dia Dapat Poinnya 30 Bagaimana Kalau Misalnya Tidak Ada Contoh Sama Sekali Tidak Ada Contoh Sama Sekali Atau Contoh Diberikan Salah Contoh Diberikan Tapi Salah Nah Dia Memberikan Contoh Tapi Contohnya Ini Salah Bukan Yang Dimaksud Oleh Bapak Ibu Ini Levelnya Rendah Nah Jadi Level Disini Misalnya Sangat Rendah Untuk Yang Terakhir Ini Poinnya Saya Berikan Nol Berarti Tidak Ada Contoh Tidak Ada Contoh Yang Diberikan Ini Skor Maksimalnya Baru 50 Tadi Skor Maksimal Yang Kita Buat Berapa 100 Berarti Kita Ada PR 50 Lagi Mau Dibagi Kemana Kriteria Seperti Apa Nah Tadi Kan Sudah Contoh Nah Sekarang Penjelasannya Penjelasan Pusaran Pokok Deskripsi Kuteria Besaran Pengertian 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 Pukok Dijak Pas Penjelasan Dilakukan Tepat Namun Tidak Lengkap Nah Yang Terakhir 10 Levelnya Rendah Penjelasan Dilakukan Kurang Tepat Yang Terakhir Level Sangat Rendah Level Sangat Rendah Poin Nol Deskripsinya Apa Tidak Tidak Penjelasan Sama Sekali Jadi Tidak Dapat Poin Nah Ini Poinnya Si anak Udah 100 Dari Rubrik Ini Bagaimana Judul Level Ini Maksudnya Apa Boleh Nggak Diganti Judul Level Boleh Boleh Bapak Ibu Misal Bapak Ibu Menggunakan Levelnya Tidak Seperti Ini Tidak Tinggi Sedang Rendah Dan Sangat Rendah Misalnya Levelnya Mau Pakai Angka Misalnya Disini Satu Dua Tiga Empat Boleh Asal Dia Sesuai Berurutan Levelnya Level Expert Level Pemula Level Expert Level Pengguna Level Pemula Ini Boleh Kalau Misalnya Untuk Praktik Jadi Jadi Penamaan Penamaan Judul Level Ini Tergantung Bapak Ibu Tidak Ada Aturan Yang Baku Kalau Sudah Selesai Ini Kita Simpan Tidak Tambahkan Kriteria Lagi Karena Skornya Sudah Maksimal Disini 100 Tinggal Bapak Ibu Tunggu Anak-anak Untuk Mengerjakan Tugas Yang Bapak Ibu Berikan Kalau Sudah Selesai Bapak Ibu Bisa Klik Tombol Simpan Tengah 27 Agustus Sekarang Kita Tinggal Tunggu Saya Sudah Coba Tadi Satu Anak Untuk Memberikan Tugas Pada Besaran Poko Yang Memiliki Rubrik Sudah Masuk Satu Diberikan Obok Satu Diberikan Saya Pengen Lihat Siapa Yang Sudah Memberikan Sudah Satu Orang Tapi Belum Ada Nilainya Saya Tinggal Klik Jadi Untuk Menilai Kan Si Anak Ini Memberikan Jawabannya Melalui Private Comment Jadi Saya Tinggal Baca Oh Apakah Pengertian Besaran Poko Yang Dipaparkan Oleh Si Anak Ini Benar Atau Tidak Ternyata Penjelasannya Ini Kayaknya Sedang Tidak Kurang Lengkap Contohnya Ini Benar Tapi Kurang Lengkap Jadi Kalau Kita Luaskan Kriterianya Disini Kita Expand Contohnya Diberikan Tapi Tidak Ada Penjelasan Atau Kurang Tepat Berarti Poinnya 30 Nah Secara Otomatis Ini Si Google Classroom Dia Langsung Menghitung Berapa Nilai Yang Didapatkan Oleh Anak Tersebut Kalau Sudah Selesai Bapak Ibu Lakukan Penilaian Tinggal Klik Kembalikan Agar Si Anak Tahu Bahwa Tugasnya Sudah Dinilai Oleh Gurunya Tugas Ini Belum Lengkap Yakin Ingin Mengembalikannya Kembalikan Kembalikan Artinya Saya Masih Memberikan Kesempatan Jika Sebelum Jatuh Tempo Anak Ini Merevisi Jawabannya Maka Saya Akan Mempertimbangkan Untuk Memberikan Nilai Yang Lebih Terhadap Anak Ini Ya Seperti Gitu Cukup Ya Untuk Rubrik Saya Rasa Sudah Jelas Baik Bapak Ibu Untuk Menu Berikutnya Dari Tugas Kelas Kita Akan Coba Untuk Membuat Tugas Quiz Jadi Kalau Tugas Yang Tadi Ini Berupa Paparan Jadi Anak Bisa Mengupload File Tambahan Bisa Berdiskusi Memaparkan Pendapatnya Ini SI Atau Paper Nah Nah Kalau Tugas Quiz Ini Lebih Kayak Kalau Tugas Quiz Dia Lebih Ke Penilaian Berdasarkan Soal Tugas Besar Di sini Saya Setting Poin 100 Tengat Kapan Terakhir Anak Ini Harus Mengerjakan Waktunya Optional Boleh Diisi Atau Boleh Tidak Topiknya Saya Masukkan Ke Besaran Rubriknya Tidak Ada Karena Kita Akan Menggunakan Google Formulir Klik Google Formulir Blank Quiz Terakhir Saya Akan Sesuaikan Dengan Tugas Yang Tadi Yaitu Ulangan Harian Besaran Pertama Ulangan Yang Merupakan Pengertian Besaran Adalah Saya Mau pilih Soalnya Atau Saya Mau pilihan Ganda Pilihan Ganda Option Satunya Kita Isi Sesuatu Yang Bisa Dikukur Dan Dihitung Tambahkan Opsi Lain Sesuatu Yang Memiliki Berat Sesuatu Yang Memiliki Satuan Kunci Jawabannya Ini Kunci Jawabannya Lalu Poinnya Misalnya Soal Ini Kalau Dijawab Benar Poinnya Berapa 20 Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Kita Bisa Menambahkan Soal Berikutnya Tadi Saya Memilih Kunci Jawaban Disini Berarti Dia Ada Tanda Checklist Bahwa Ini Adalah Kunci Jawaban Dari Soal Tersebut Oke Wajib Diisi Jadi Tidak Boleh Dikosongin Misalnya Wajib Diisi Saya Tambahkan Soal Berikutnya Misalnya Soal 2 Lalu Opsinya Saya Biarkan Saja Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Ini Diisi Nanti Dengan Jawaban Jawaban Lalu Pilih Kunci Jawabannya Misalnya Kunci Jawabannya Adalah Opsi 3 Poinnya Kalau Dia Menjawab Benar Ini 20 Selesai Tambahkan Jawaban Lain Tambahkan Soal Lain Paparkan Contoh Besaran Nah Untuk Pemaparan Contoh Besaran Saya Tidak Mau Anak Anak Pakai Pilihan Ganda Jadi Saya Pengen Mereka Memaparkan Jawabannya Adalah Ini Kalau Mereka Menjawab Benar Poinnya 60 Selas Kalau Sudah Selesai Ini Poin Total Langsung Dihitung 100 Oleh Google Ini Saya Tinggal Klik Kirim Kalau Sudah Selesai Ini Tinggal Kita Tutup Nanti Kita Tinggal Tunggu Anak Anak Untuk Mengerjakan Puist Tinggal Klik Tugaskan Sekarang Muncul Di Ulangan Harian Besaran Ulangan Harian Besaran Satu Kalau Diklik Nah Ini Bisa Kita Bukan Kiri Ini Saya Contoh Ini Saya Mengerjakan Lihat Skor Saya Berapa Skor Saya 20 Ternyata Soal Nomor 2 Saya Salah Ini Belum Dinilai Karena Guru Harus Memberikan Penilaian Secara Langsung Kita Coba Lihat Dari Menu Buru Ya Ulangan Harian Besaran Lihat Kan Seperti itu Bapak Ibu Cukup Cukup Mudah Mudah Mudahan Membantu Pemahaman Bapak Ibu Silahkan Berlatih Saya Cukupkan Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Hingga Akhir Sehat Terus Semangat Terus Belajarnya Sampai Jumpa Lagi Sampai Su nodo Terima kasih.